Intro Finansial teknologi menjadi begitu populer di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut karena mudahnya proses pengajuan kredit dan proses pencairan dana yang terbilang sangat cepat. Berdasarkan data tahun 2016, Indonesia mengalami gap pendanaan sebesar 988 triliun per tahun. Gap tersebut menjadi celah bagi para vintage ilegal untuk menjalankan aksinya tanpa ada batasan bunga harian maupun denda maksimal. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelatihannya di Bandung pada 22 Februari lalu menegaskan bahwa penyelenggaraan P2P Lending harus terdaftar di asosiasi yang ditunjuk oleh OJK yakni AFPI atau Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Dalam AFPI, setiap anggotanya yang merupakan perusahaan vintage wajib untuk mengikuti ketentuan besaran bunga sebesar 0,8% per hari dan denda maksimal 100% agar para P2P Lending tidak semenamna. Tak hanya itu, proses penagihan yang tersertifikasi pun akan membatasi vintage pada saat penagihan. Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Finansial Teknologi, Otoritas Jasa Keuangan Munawar, mengatakan, jika ada peminjam yang mengalami intimidasi, ancaman, dan bertentangan dengan hukum pada saat dimintai penagihan, maka ia dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan atau OJK sebagai lembaga pengawas. Kita dapat laporan, ada juga yang seperti itu. Nah itu yang kalau, cuman ya itu, sayangnya laporan itu, kalau sudah masuk ke kami, ada yang naki-naki, sebenarnya apalagi dengan cara-cara yang kasar, mengancam, sebenarnya gampang itu. Itu langsung aja kalau orang itu tersinggung, lapor aja ke ke mana? Ke polisi. Karena itu sudah tindakan, jadi kalau ada yang memfitnah, mengirimkan gambar porno, misalkan dengan kata-kata yang sangat kasar pada saat penagihan, ya bisa laporan. Hingga 3 Februari 2019, baru ada 99 perusahaan vintage yang terdaftar dalam AFPI. Dari Banyumas, Damar Nurani, Mugi Hariadi, Satelit TV, Muwartaka.